Bab 1274 mengambil inisiatif. Pada saat ini, Istana Besar Kaisar Sangguan Sunyi, semua orang memandang Matthew Lee yang terbaring dalam genangan darah dengan wajah terkejut. Secara khusus, Wilson Sangguan tidak hanya terkejut, tetapi juga sedikit beruntung bisa selamat dari bencana tersebut. Dalam situasi barusan, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkannya, saat dia putus asa, sehelai daun datang dalam sekejap dan menembus alis Matthew L. Wilson Sangguan sepertinya sedang bermimpi. Tidak hanya dia, semua orang juga merasakan hal yang sama. Siapa yang begitu kejam padaku, anggota keluarga Lee. Pada saat ini, aura seni bela diri setengah langkah ke alam Transcendent Jefferson Lee tiba-tiba pecah dan bertanya dengan marah. Pada saat yang sama, semua orang melihat sekeliling, sepertinya mencari pria kuat misterius itu. Kembalilah dari manapun asalmu, jika tidak, semua anggota keluarga Lee akan dibunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, kekuatan seni bela diri yang lebih menakutkan melanda seluruh istana. Jefferson Lee merasa seluruh tubuhnya menusuk tulang, dan dia diselimuti oleh niat membunuh yang sangat mengerikan. Sepertinya pihak lain bisa langsung membunuh master setengah langkah ke alam Transcendent hanya dengan satu pemikiran. Kaisar Sangguan memiliki cahaya berkilauan di matanya. Tentu saja dia tahu bahwa Jerry yang telah mengambil tindakan. Jefferson Lee terlihat sangat jelek dan mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah kompetisi seni bela diri antara keluarga Lee dan keluarga Kekaisaran Sangguan. Aturannya ditentukan oleh kedua belah pihak. Kamu, yang mulia, akan langsung membunuh yang kuat dari keluarga Lee ku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Boom! Terdengar suara keras, dan semua orang merasa ngeri. Separuh dahan pohon mati sepertinya muncul dari kehampaan dan langsung muncul di kaki Jefferson Lee. Setengah dari cabang mati terendam ke dalam tanah beton yang sangat keras. Ekspresi wajah Jefferson Lee tiba-tiba membeku. Melihat sepatu yang hampir menyentuhnya dan setengah dari dahan mati yang terendam di tanah, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana cabang mati ini muncul. Dia tiba-tiba berpikir, jika cabang mati itu mencoba membunuhnya sekarang, apakah dia bisa menghindarinya? Jika kamu tidak keluar dalam 10 detik terakhir, kamu akan mati. Suara yang sepertinya datang dari sembilan surga, seperti guntur, bergema di seluruh istana Kaisar Sangguan lagi. Wajah Jefferson Lee sangat muram, dan dia bingung untuk beberapa saat, tidak tinggal atau pergi. Dia tanpa sadar melirik ke arah pintu keluar istana Kaisar Sangguan, tapi dia masih tidak melihat sosok yang dia harapkan. Keluarga Kekaisaran Sangguan, sampai jumpa nanti. Jefferson Lee menatap Kaisar Sangguan, mengucapkan kata-kata ancaman, dan berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, semua orang di keluarga Lee pergi. Keluarga Kekaisaran Sangguan adalah manusia, dan tiba-tiba ada perasaan bahwa sisa hidup akan datang. Baru saja Jefferson Lee membawa orang-orang untuk berkompetisi dalam seni bela diri, dan mereka jelas mengincar master teratas dari keluarga Kekaisaran Sangguan. Saat ini, keluarga Kekaisaran Sangguan hanya kehilangan satu master alam dewa tahap awal. Sebaliknya, keluarga Lee telah kehilangan satu master alam dewa tahap akhir. Omong-omong, keluarga Lee menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, di vila tempat Jerry yang berada, dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia merasa Jefferson Lee telah pergi. Ehem. Jerry yang tiba-tiba terbatuk beberapa kal, wajahnya sangat pucat, dan dia tersenyum pahit, dengan kondisi fisikku saat ini, aku masih belum bisa menahan kekuatan tempur alam Transcendent tingkat 3. Baru saja, dia memaksakan dirinya menjadi marah, membiarkan kekuatan tempurnya meledak hingga ekstrim. Kali ini kekuatannya tidak hanya ditingkatkan setingkat alam Transcendent tingkat 3, tetapi juga hampir sebanding dengan tingkat alam Transcendent tingkat 4. Tentu saja, ada konsekuensinya. Setelah dia memasuki keadaan marah, dia hampir kehilangan kendali. Untungnya, pada saat kritis terakhir, Jefferson Lee memimpin rakyatnya mundur, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kini, setelah ia memasuki kondisi kekerasan, ia hampir bisa secara stabil mengeluarkan kekuatan alam Transcendent. Tingkat 3. Tentu saja bukan berarti dia yang terkuat. Selama dia terus marah, dia juga bisa menginspirasi kekuatan yang lebih kuat. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit dia untuk bangun dari kemarahan. Dan setiap kali dia melakukan kekerasan, itu akan membawa beban yang sangat besar bagi tubuhnya. Namun kali ini, ia harus meningkatkan kekuatannya secara paksa hingga mencapai level yang sebanding dengan alam Transcendent tingkat 4, karena ia tahu hal tersebut sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini pihak lain harus mengetahui bahwa kekuatannya ada pada alam Transcendent tingkat 1. Keluarga Li jelas mengetahui bahwa ada pelindung aturan di kota Kaisar Sangguan, namun mereka berani membuat tata letak seperti itu, yang menunjukkan bahwa leluhur keluarga Li sangat sakti, meski dikalahkan oleh pelindung aturan, tidak akan jauh berbeda. Jerry yang sebelumnya telah merasakan di keluarga Kekaisaran Sangguan bahwa ada Master yang setidaknya berada di alam Transcendent tingkat 5, dan ternyata adalah leluhur yang kuat, setidaknya di alam Transcendent tingkat 4. Tadi Jerry yang meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan alam Transcendent tingkat 4 yang bisa dikatakan sebagai leluhur keluarga Li, kalau tidak pihak lain pasti akan maju. Saat ini, Kaisar Sangguan membawa Henny Sangguan ke Villa Jerry Yang. Tuan Yang, terima kasih atas bantuanmu. Kaisar Sangguan membungku sedikit pada Jerry yang dengan ekspresi hormat di wajahnya. Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Kali ini, aku masih bisa mengejutkan keluarga Li, tapi apa yang terjadi setelah aku pergi? Kaisar Sangguan menganggu, wajahnya penuh kekhawatiran. Mustahil bagi Jerry yang untuk tinggal di keluarga Kekaisaran Sangguan selamanya. Kini keluarga Li telah memperlihatkan taringnya. Setelah Jerry yang pergi, keluarga Li pasti akan kembali lagi. Keluarga Li tidak akan menyelesaikan masalah ini meski mereka takut. Bagaimanapun, kematian Jovin Li kali ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Li untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Kekaisaran Sangguan. Henny Sangguan tiba-tiba berbicara saat ini. Jerry yang dan Kaisar Sangguan sama-sama memandang Henny Sangguan. Henny Sangguan melanjutkan, sekarang hampir dapat dipastikan bahwa keluarga Li adalah leluhurnya. Mereka masih hidup dan kekuatan mereka pasti akan bangkit. Dia telah memasuki rana alam Transcendent dan masih sangat kuat. Tidak hanya itu, keluarga Li tidak tahu cara apa yang bisa mereka gunakan untuk memaksa orang kuat mencapai setidaknya satu tingkat kekuatan. Hari ini, Jefferson Li secara pribadi membawa orang ke keluarga Kekaisaran Sangguan, dan dia sudah berada dalam konflik. Jika tuan yang tidak mengambil tindakan, leluhur keluarga Li pasti sudah melapor. Menurutku keluarga Li pasti sedang mendiskusikan tindakan pencegahan sekarang. Mungkin tidak akan lama lagi mereka akan kembali lagi. Mendengar perkataan Henny Sangguan, wajah Kaisar Sangguan menjadi semakin serius. Alasan mengapa ia menghargai Henny Sangguan bukan hanya karena Henny Sangguan berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga karena kecerdasannya. Henny Sangguan menganalisis hal ini, beberapa di antaranya bahkan tidak dia sadari. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan ketika keluarga Li datang lagi? Kaisar Sangguan bertanya, karena sudah ditentukan bahwa keluarga Li pasti akan kembali, kenapa kita tidak mengambil inisiatif? Kata Henny Sangguan dengan tenang. Bab 1275 leluhur keluarga Li. Setelah mendengar Henny Sangguan mengatakan ingin mengambil inisiatif, Kaisar Sangguan tampak terkejut, ambil inisiatif. Keluarga Kekaisaran Sangguan berbeda dengan keluarga Li. Jefferson Li dapat memimpin master untuk datang ke keluarga Kekaisaran Sangguan untuk meminta nasihat. Jika keluarga Kekaisaran Sangguan pergi ke keluarga Li, alasan apa yang akan diberikan? Tidak bisa dikatakan bahwa orang-orang dari keluarga Kekaisaran Sangguan mendatangi keluarga Li untuk meminta nasihat, bukan. Selain itu, keluarga Kekaisaran Sangguan telah menguasai kota Kekaisaran ini selama ratusan tahun. Jika keluarga Li hancur, apa yang akan dipikirkan oleh keluarga lain di kota Kekaisaran ini? Kakek, aku tahu apa yang membuatmu ragu. Keluarga Kerajaan memiliki martabat, tetapi keluarga Li bertekad untuk menghancurkan keluarga Kerajaan kita. Selama keluarga Li diberi kesempatan, mereka akan melakukannya jangan pernah melepaskannya. Lewati kami. Heni Sangguan berkata dengan serius, sekarang, hanya dengan menghancurkan keluarga Li kita dapat menjamin stabilitas keluarga Kekaisaran Sangguan di masa depan. Kakek, ayo lakukan sesuatu terhadap keluarga Li. Kaisar Sangguan tidak berbicara, tetapi matanya bersinar terang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan secara pribadi memimpin orang-orang kuat di keluarga Kekaisaran untuk menekan keluarga terkemuka di kota Kekaisaran. Ini tentang keluarga Kekaisaran Sangguan yang mempunyai martabat. Jika keluarga Kekaisaran Sangguan menghancurkan keluarga Li, dunia hanya akan menganggap keluarga Li melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi jika dia memimpin orang kuat di keluarga Kekaisaran ke keluarga Li, tidak apa-apa jika dia bisa menghancurkan keluarga Li, tapi bagaimana jika dia tidak bisa? Saat itu, saya khawatir banyak keluarga di kota Kekaisaran akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan keluarga Li, bukan? Dalam waktu singkat, keluarga Li mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Kekaisaran, namun seiring berjalannya waktu, pihak keluarga Li menjadi semakin kuat. Suatu saat, akankah mereka bergabung untuk menekan keluarga Kekaisaran? Tidak. Kaisar Sangguan tiba-tiba angkat bicara dan langsung menolak saran Heni Sangguan untuk mengambil inisiatif. Kakek. Heni Sangguan tiba-tiba menjadi cemas, apakah martabat keluarga Kekaisaran lebih penting daripada hidup dan mati keluarga Kekaisaran? Kaisar Sangguan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sekalipun leluhur keluarga Li masih hidup, selama dia berani datang ke keluarga Kekaisaran, kota Kekaisaran memiliki aturan dan pelindung aturan untuk melindunginya, dia tidak akan pernah ditoleransi. Kakek, pelindung aturan hanya akan muncul ketika keluarga Kekaisaran akan dihancurkan. Pernahkah kamu berpikir, jika keluarga Li kembali lagi, dan sesuatu baru saja terjadi, jika Tuhan yang tidak ada di sini, bagaimana kita bisa menghadapinya? Ketika saatnya tiba, semua orang kuat di keluarga Kekaisaran akan dibunuh. Akankah keluarga Kekaisaran mengembalikan keluarga Kekaisaran? Saat itu, aku takut keluarga Kekaisaran tidak perlu ngelapor, dan keluarga Kekaisaran sudah layak menyandang namanya. Bahkan keluarga Li takut dengan pelindung aturan, jika aku tidak menghancurkan keluarga Kekaisaran, aku tidak dapat lagi mengendalikan kota Kekaisaran. Heni Sangguan menasihati dengan sungguh-sungguh, kakek, ambil inisiatif. Diam. Kaisar Sangguan berteriak, aku dapat dengan bebas mengatur cara menangani keluarga Li. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Dari awal sampai akhir, Jerry yang tidak berkata apa-apa. Keluarga Kekaisaran Sangguan di sini ada hubungannya dengan dia dan tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau bukan karena wajah Heni Sangguan, ya, dia tidak akan mengambil tindakan secara diam-diam. Tuan Yang, apakah menurut kamu keluarga Kekaisaran harus mengambil inisiatif? Setelah sekian lama, Heni Sangguan memandang Jerry yang dan bertanya penuh harap. Jerry yang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya dimiliki keluarga Kekaisaran. Mungkin bahkan jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, keluarga Li tidak akan berhasil. Aku tidak bisa memberimu jawaban. Mendengar perkataan Jerry yang, Heni Sangguan tiba-tiba terlihat kecewa. Tapi dia juga tahu bahwa Jerry yang mengatakan bahwa ada fakta bahwa Kekaisaran telah mampu menguasai Kekaisaran selama ratusan tahun, jadi bagaimana mungkin hal itu tidak benar. Jika Jerry yang tidak mengambil tindakan sekarang, Heni Sangguan tidak tahu apakah Kaisar Sangguan punya solusi untuk keluarga Li, tapi dia yakin ada. Jika Jerry yang tidak mengambil tindakan, keluarga Kekaisaran Sangguan mempunyai ahli-ahli terkemuka, dan banyak orang yang akan mati. Pada saat yang sama, di dalam Rolls Royce, Jefferson Li, pemimpin keluarga Li, tampak murung hingga ekstrim. Dia mengertakkan gigi dan berkata, berengsek, Jerry yang memiliki kekuatan menjadi begitu kuat. Bahkan leluhur mereka tidak berani muncul dengan mudah. Pemimpin keluarga, Master Misterius yang baru saja membunuh Matthew Li, apakah itu benar-benar Jerry yang? Master di alam Dewa Puncak bertanya dengan raut wajah tidak percaya. Semua orang di keluarga Li tahu betul nama Jerry yang. Mendobrak alam Transcendent dalam waktu 30 tahun saja sudah cukup mengejutkan, tapi apa yang baru saja diledakkan Jerry yang ada momentumnya, jelas jauh melampaui alam Transcendent tingkat 1. Jefferson Li mengertakkan gigi dan berkata, selain Jerry yang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mungkinkah dia anggota keluarga Kekaisaran Sangguan, atau orang lain dari alam Transcendent? Apakah akan ada pelindung aturan? Master di alam Dewa Puncak berkata dengan hati-hati, mungkin, satu-satunya bidak catur Jerry yang, pelindung aturan, awalnya melindungi keluarga Kekaisaran, mungkin dia adalah pelindung aturan yang membunuh Matthew Li sebelumnya. Kalaupun orang mengejarnya, mereka akan menyalahkan Jerry yang. Lagi pula, Jerry yang juga master di rana alam Transcendent. Jefferson Li tiba-tiba tampak terkejut, apakah kamu mengatakan bahwa pelindung aturan mengambil tindakan? Betul. Ria itu mengangguk dengan cepat. Jefferson Li tidak berbicara, dia terdiam beberapa saat, lalu mengertakkan gigi dan berkata, jika memang demikian, maka kita masih tidak memiliki peluang untuk menang. Kita harus menunggu sampai kita bertemu dengan leluhur dan melihat apa yang dikatakan leluhur. Ria yang juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Li itu berkata saat ini. 20 menit kemudian, Jefferson Li kembali ke rumah Li. Dia masuk dari ruang rahasia, langsung naik lift, dan pergi ke markas rahasia di lantai 9 bawah tanah. Di pangkalan, sesosok tubuh tua sedang duduk bersila, dan aura halus memenuhi udara darinya. Ayah. Jefferson Li membungkuh sedikit ke arah sosok itu dengan sikap yang sangat hormat. Leluhur keluarga Li, yang berumur 100 tahun, masih hidup di dunia. Gagal. Leluhur bertanya tanpa menoleh ke belakang, nadanya sangat tenang. Jefferson Li mengangguk, mengertakkan gigi dan berkata, pelindung aturan mungkin telah mengambil tindakan. Mustahil. Leluhur berkata dengan sangat yakin. Segera, dia berdiri perlahan, dan matanya yang keruh tertuju pada Jefferson Li, kamu mengecewakanku. Ayah. Jefferson Li tiba-tiba ketakutan, dan segera berlutut di tanah, berkata dengan mata merah, aku tidak menyangka akan ada orang kuat alam transcendent lainnya di Istana Kaisar Sangguan. Plak. Tamparan keras terdengar, dan wajah Jefferson Li ditampar dengan keras. Tubuh Jefferson Li terbang seperti bola karet dan membentur dinding ruang rahasia dengan keras. Ayah, tenanglah. Jefferson Li sangat ketakutan hingga dia merasa semua tulang di tubuhnya hancur. Dia berbaring di tanah dan memohon. Leluhur berkata dengan dingin, kamu tidak boleh, jangan pernah, berkomplot melawan anak itu. Jefferson Li tiba-tiba terkejut, tentu saja dia mengerti siapa anak laki-laki yang dibicarakan oleh leluhurnya. Sejak Jerry yang menerima undangan dari Kaisar Sangguan untuk datang ke keluarga kekaisaran, Jefferson Li sudah mulai mengatur agar Jerry yang mengikutinya di pesawat. Daren Li bertemu secara kebetulan, dan Jerry yang dan Daren Li berkonflik karena Tasha Guo. Semuanya berada di bawah kendalinya, hanya karena dia mengenal Jerry yang dengan baik, dan dia telah memperhitungkan bahwa Jerry yang akan membunuh Daren Li sendiri. Kemudian Jovin Li pergi ke keluarga kekaisaran Sangguan untuk membawa pergi Jerry yang, termasuk Jovin Li yang terbunuh dalam perjalanan pulang, semua direncanakan olehnya. Hanya untuk membuat alasan baginya untuk menyerang keluarga kekaisaran Sangguan. Ketika pelindung aturan muncul, keluarga Li dapat terus berperang melawan keluarga kekaisaran Sangguan. Para master punya alasan untuk menyerang pembunuhan. Demi kepentingan keluarga Li, ia justru merancang dan membunuh cucu kandung dan putra kandungnya, bisa dibayangkan betapa kejamnya cara Jefferson Li. Namun awalnya ia mengira kekuatan Jerry yang hanya pada alam transcendent tingkat satu, kalaupun ia ikut campur dalam urusan keluarga Li dan keluarga Guan, tidak masalah, asal leluhur datang maju, ia dapat membunuh dengan mudah. Namun leluhur mengatakan bahwa pelindung aturan tidak mengambil tindakan, artinya ada orang kuat misterius bernama Jerry Yang yang sebelumnya membunuh Matthew Li dengan sehelai daun. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Jerry yang sangat kuat, jauh melampaui alam transcendent tingkat satu, jika tidak, dia tidak akan membuat ayahnya begitu marah. Ayah, aku tahu aku salah. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan sekarang. Jefferson Li berlutut di tanah dan bertanya dengan cemas. Bab 1276 warisan keluarga kekaisaran. Jefferson Li benar-benar takut. Jerry yang hanyalah master di alam transcendent tingkat satu, dia tidak akan peduli sama sekali jika dia master. Selama Jerry yang berani mengambil tindakan, dia akan langsung membunuhnya. Keluarga kekaisaran, pelindung aturan yang memiliki keluarga kekaisaran. Jika dia membunuh Jerry yang, tidak adal yang akan muncul. Selama Jerry yang meninggal, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga kekaisaran sangguan yang dapat menghentikan keluarga Li. Namun kini, bukan sajalah gagal menyingkirkan Jerry yang, namun Jerry yang juga menggagalkan rencananya. Leluhur keluarga Li terlihat sangat murung, sulit baginya untuk berlatih sedemikian rupa sehingga hal-hal akan menyebabkan fluktuasi besar dalam kondisi pikirannya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara serius, apa yang aku lakukan sekarang adalah aku sendiri yang akan membunuh anak ini terlebih dahulu. Jika dia mati, maka aku akan berurusan dengan keluarga kekaisaran sangguan. Lalu kemampuanku akan lebih besar dan peluangku untuk menang akan lebih besar. Jefferson Li tertegun sejenak dan kemudian mengerti apa maksud leluhurnya. Jika ada yang berurusan dengan keluarga kerajaan sangguan terlebih dahulu dan menunggu sampai keluarga kerajaan sangguan akan dihancurkan, pelindung aturan akan muncul. Bahkan jika mereka siap sepenuhnya untuk menyalahkan kematian Jovin Li dan Darren Li di keluarga kekaisaran sangguan, mereka akan tetap bertanggung jawab. Mereka yang tidak dapat menjamin pelindung aturan harus bersikeras melindungi keluarga kekaisaran. Saat itu, selain pelindung aturan, ada juga orang yang kekuatannya jauh melampaui alam Transcendent tingkat 1, Jerry Yang. Leluhur keluarga Li hampir tidak bisa menghadapi pelindung aturan, tapi akan sulit jika ada Jerry Yang yang lain. Namun jika yang membunuh Jerry yang terlebih dahulu menunggu pelindung aturan muncul kembali saat berhadapan dengan keluarga kekaisaran sangguan, setidaknya Jerry yang tidak akan ikut campur. Itu ayah Lao. Upil Jefferson Li bersinar karena kegembiraan dan cahaya. Pada saat yang sama, Jerry Yang adalah satu-satunya yang tersisa di vila, Henny sangguan pergi. Jerry Yang merasa bahwa dia akan menerobos ke alam Transcendent tingkat kedua di tubuhnya. Dia sama sekali tidak bersemangat dengan kekuatannya, tetapi memiliki ekspresi serius di wajahnya, aku tidak dapat menerobos ke alam. Transcendent tingkat kedua Terlalu lemah Dengan puncak alam Transcendent tingkat satu miliknya saat ini, dipadukan dengan kekuatannya sendiri, kemampuan bertarung terkuat yang dimilikinya sebanding dengan master alam Transcendent tingkat empat biasa. Jika ia mempunyai kemampuan untuk menerobos alam Transcendent tingkat kedua, lah benar-benar dapat menerobos alam Transcendent tingkat empat dan mencapai puncak, dan kekuatan tempur bahkan mungkin sekuat alam Transcendent kelima, siapapun bisa mengatasinya. Jika keluarga Lee kembali lagi, leluhur keluarga Lee pasti akan ada di sana secara langsung, dan pihak lain pasti akan menemukan cara untuk berurusan denganku terlebih dahulu. Jerry Yang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit dan memandangi burung-burung pohon willow di luar jendela, merasa sedikit tidak nyaman. Henny Sangguan juga mengatakan bahwa kecuali ada pelindung aturan dari keluarga Kekaisaran Sangguan pada saat situasi berbahaya, tidak dapat dipungkiri leluhur keluarga. Lee akan datang. Ia akan mengurus itu terlebih dahulu. Hancurkan untukku. Jerry Yang membuang semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan tiba-tiba duduk bersilah. Gelombang teror dan aura seni bela diri meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengendalikan dirinya ke dalam kondisi kekerasan. Tiba-tiba, kekuatan yang lebih menakutkan dan kuat muncul darinya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah, seolah-olah dia bisa kehilangan kendali kapan saja, tetapi dengan Jerry Yang, dia selalu menjaga dirinya dalam kondisi kekerasan. Meskipun dia bisa menjadi lebih kejam, dia mungkin kehilangan kendali sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini Jerry Yang telah mencapai titik di mana dia akan kehilangan kendali, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin benar-benar lepas kendali. Apa yang terjadi? Di aulah pertemuan klan keluarga kekaisaran, kaisar sangguan tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat menakutkan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah di bawah tekanan seni bela diri. Di aulah pertemuan, anggota senior keluarga kekaisaran sangguan lainnya juga tampak kaget. Di mana tuan yang tinggal? Ria itu berkata dengan sangat terkejut. Kaisar sangguan tentu juga mengetahui bahwa ada ledakan di kediaman Jerry Yang. Satu-satunya yang memiliki momentum menakutkan adalah aura silat yang sangat ganas. Meski jarak mereka masih agak jauh, mereka tetap merasakan ketakutan datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Inikah Master Alam Transcendent? Begitulah ekspresi kaget di wajah Master Puncak Alam Dewa. Setelah beberapa lama, kaisar sangguan berkata dengan suara serius, karena tuan yang ada di sini, tidak apa-apa dan kita dapat melanjutkan diskusi. Sebagai pemimpin keluarga, aku rasa meskipun keluarga Lee tetap mempertahankan statusnya berdasarkan keluarga kekaisaran, namun tidak berani dengan mudah menyinggung keluarga kekaisaran, pelindung aturan di dalam keluarga kekaisaran tetap ada. Seorang anggota senior keluarga kekaisaran sangguan berkata dengan bangga. Eksekutif senior lainnya berkata dengan penuh kesungguhan, aku tidak begitu optimis. Jefferson Lee telah membawa orang ke keluarga kekaisaran satu kali. Jika tuan yang tidak diam-diam mengambil tindakan untuk menakut-nakuti Jefferson Lee, aku khawatir Master keluarga kekaisaran sudah mati. Pada saat itu, meskipun keluarga Lee takut dengan pelindung aturan dan tidak mengambil tindakan terhadap keluarga kekaisaran, keluarga kekaisaran akan tetap layak menyandang namanya, keluarga Lee yang mengambil keputusan terhadap orang-orang di kota kaisar sangguan. Eksekutif senior sebelumnya mencibir, apakah kamu terlalu memandang tinggi keluarga Lee? Jefferson Lee adalah Master di ranah setengah langkah ke alam Transcendent, tetapi ada kaisar yang juga berada di ranah setengah langkah ke alam Transcendent. Jika Jefferson Lee, Master di alam Transcendent benar-benar ingin memulai perang, dia pasti akan mati. Eksekutif senior lain yang mendengar ini menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak optimis terhadap kaisar sangguan, bukan. Kaisar sangguan tetap diam dan menunggu para pejabat senior mendiskusikan tindakan pencegahan. Ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk berbicara, dia berkata dengan marah, aku memanggil kamu ke sini untuk mendiskusikan bagaimana menangani keluarga Lee, dan aku tidak mendengarkan omong kosongmu. Melihat kaisar sangguan marah, semua pejabat senior menundukkan kepala ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Huh, kaisar sangguan berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu bahwa beberapa anggota keluarga Lee pasti akan kembali. Mereka yang mendengar ini pada awalnya sangat optimis, tetapi mereka yang berada di puncak memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu betul betapa kuatnya keluarga Lee satu-satunya alasan mereka optimis adalah karena mereka terbiasa menjadi anggota senior keluarga kekaisaran dan memiliki rasa superioritas. Tidak perlu, aku tidak akan bicara omong kosong. Apa latar belakang ketiga keluarga kekaisaran? Aku tahu betul bahwa kali ini keluarga kekaisaran benar-benar dan sangat berbahaya. Masing-masing dari tiga keluarga besarmu harus menyerahkan tiga master di puncak alam dewa. Begitu kaisar sangguan mengucapkan kata-kata ini, wajah pemimpin keluarga kekaisaran dan keluarga kekaisaran berubah drastis. Tuanku, apakah Anda salah memahami sesuatu? Selain aku yang berada di puncak alam dewa puncak, tidak ada master lain di ruangan kami yang berada di puncak alam dewa. Pemimpin keluarga pertama berbicara dengan cepat. Huh! Kaisar sangguan mencibir, apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Satu-satunya yang kamu ceritakan kepadaku hanyalah bahwa kamu berada di puncak alam dewa. Hah! Pemimpin keluarga pertama, yang wajahnya menjadi pucat, hanya ingin menyangkalnya. Apakah dia merasakan niat membunuh di mata kaisar sangguan? Dia hanya bisa berkata dengan enggan, jangan khawatir, yang mulia, aku akan menemukan cara untuk mengundang dua master alam dewa puncak untuk datang membantu keluarga kekaisaran. Huh! Kaisar sangguan secara alami memahami bahwa satu-satunya orang yang menemukannya adalah keluarga kekaisaran. Dia mengetahui detail masing-masing dari ketiga rumah tersebut dengan sangat baik. Bagaimana denganmu? Kaisar sangguan memandang pemilik keluarga kedua dan keluarga ketiga dan bertanya. Pemimpin keluarga kedua dan pemimpin keluarga ketiga saling memandang dan dengan cepat menjawab, Yang mulia, jangan khawatir, kami pasti akan menemukan cara untuk mengumpulkan tiga master di alam dewa puncak. Bab 1277 memberimu bukti. Orang luar tidak akan pernah tahu bahwa keluarga kekaisaran sangguan termasuk di antara tiga klan besar, dan sebenarnya banyak sekali orang yang berada di alam dewa puncak. Faktanya, tidak hanya keluarga kekaisaran sangguan tetapi juga keluarga kekaisaran lainnya dan kekuatan-kekuatan puncak yang lebih kuat memiliki internal yang sangat rumit. Apa yang diketahui dunia adalah bahwa kekuatan-kekuatan besar ini bersedia memberi tahu dunia. Lagi pula, bagaimana hubungan internal yang rumit dari sebuah keluarga teratas yang telah diwariskan selama ratusan tahun bisa sesederhana yang terlihat di permukaan. Aku tidak ingin kalian melakukan yang terbaik, tapi kalian harus menyiapkan tiga master di alam dewa puncak selama setengah jam. Kamu harus membiarkan mereka hadir, jika tidak kamu harus menanggung akibatnya. Kaisar sangguan berkata dengan suara dingin dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah ketiga pemimpin keluarga besar semuanya berubah drastis, dan mereka tahu bahwa kaisar sangguan adalah yang paling marah saat ini. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya, jadi mereka semua menerima perintah dan pergi. Setelah menunggu beberapa orang pergi, kaisar sangguan mendengus dingin, sekelompok orang yang makan luar dalam dan menggunakan uang keluarga untuk diam-diam mengolah diri mereka sebagal manusia, apakah menurutmu aku ini orang buta? Dalam waktu setengah jam setelah perintah kematian kalsar sangguan, tiga pemimpin keluarga utama masing-masing memimpin dua master alam dewa puncak untuk menemui kaisar sangguan. Pemilik ketiga pemimpin keluarga besar tersebut juga menghadirkan alam dewa puncak, masing-masing membawa dua master alam dewa puncak untuk tampil di ruang pertemuan. Ada lebih dari selusin master alam dewa puncak. Jika lainuknya seperti ini, eksposurnya akan mengejutkan seluruh Kyushu. Tidak ada banyak master di alam dewa puncak, saat ini terdapat lebih dari selusin master alam dewa hanya dari keluarga kekaisaran sangguan. Orang yang memanggilmu ke sini hanya punya satu misi, melindungi keluarga kekaisaran sangguan sampai mati. Kaisar sangguan master setengah langkah ke alam transcendent, yaitu paksaan ilmu bela diri yang menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti setiap orang yang hadir. Semua master itu kaget saat merasakan tubuh kaisar sangguan hendak menerobos ke alam transcendent. Benar sekali, kaisar sangguan hendak menerobos ke alam transcendent, mereka yang sudah menyentuh ambang alam transcendent sepertinya bisa melewatinya asalkan maju selangkah lagi. Ketiga keluarga adalah keluarga yang kuat, dan bahkan kaisar sangguan, yang memiliki ilusi bahwa ia telah membobol alam transcendent, tidak akan mampu menahan tekanan yang begitu menakutkan. Yang mulia, yakinlah bahwa selama kami dan orang lain masih hidup, kami tidak akan pernah membiarkan orang luar menyakiti keluarga kekaisaran sedikitpun. Sekelompok orang berkuasa mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Bagus. Kaisar sangguan mengangguk. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, besiaplah untuk perang. Saat dia selesai berbicara, gelombang teror menyelimuti seluruh istana kaisar sangguan dengan tekanan seni bela diri. Pada saat yang sama, beberapa master alam dewa puncak dan pemaksaan ilmu silat juga muncul di keluarga kekaisaran sangguan. Ini. Semua master terkejut. Pada dasarnya di antara mereka ada alam dewa puncak, namun kini mereka justru merasakan tekanan ilmu silat yang lebih mengerikan dari apa yang baru saja dijatuhkan kaisar sangguan kepada mereka, tekanannya bahkan lebih kuat. Jerry Yang, nak, keluar dan mati. Teriakan marah terdengar seperti petir di langit di atas keluarga kekaisaran sangguan. Kaisar sangguan segera memimpin sekelompok master keluar dari halaman. Dia melihat aura samar di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua. Jefferson Lee, pemimpin keluarga Lee, sedang berdiri di sana. Jefferson Lee mengikuti pria ini dengan hati-hati. Di belakang mereka berdua ada belasan ahli alam dewa yang hampir sepertiganya adalah ahli puncak. Meskipun jumlah master di alam dewa puncak tidak sebaik keluarga kekaisaran sangguan, pemimpin tubuh lelaki tua itu tidak berdaya, dan alam transcendent adalah aura. Mungkin saja satu orang bisa membunuh seluruh kaisar sangguan. Apakah kamu, senior karson Lee, leluhur keluarga Lee? Kalsar sangguan menatap lelaki tua itu dan bertanya. Karson Lee mengerutkan kening dan menatap kaisar sangguan dengan tatapan dingin, aku tidak menyangka kaisar masih mengingatku. Tentu saja kaisar sangguan mengingat karson Lee ketika kembali, karson Lee kembali ketika ia menjadi pangeran, dan karson Lee adalah pemimpin keluarga Lee. Dapat dikatakan bahwa karson Lee adalah seorang lelaki pengaruhnya di era yang sama dengan kaisar sebelumnya. Tentu saja karson Lee juga teringat akan kaisar sangguan. Bahkan ketika ia berada di keluarga Lee yang mulia, ia adalah kaisar muda dari keluarga yang berada di bawah keluarga kekaisaran sangguan. Meskipun status pemimpin keluarga mulia, ketika dia bertemu kaisar sangguan, dia masih membungku untuk menyambutnya. Jika keluarga kekaisaran Lee tidak ingin menjadi musuh keluarga kekaisaran, mohon minta kaisar untuk menyerahkan mereka. Karson Lee menatap kaisar sangguan dan berkata dengan dingin. Kaisar sangguan secara alami mengetahui bahwa karson Lee memintanya untuk menyerahkan Jerry Yang. Baru saja, dia merasa aura seni bela diri Jerry Yang sangat kuat, dan dia akan menerobos sekarang, karena Jerry Yang tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, dia secara alami belum menerobos. Dalam hal ini, dia tidak akan dengan mudah mengganggu latihan Jerry Yang. Lagi pula, jika dia bisa mengandalkan Jerry Yang untuk menyelesaikan masalah keluarga Lee, dia tentu akan sangat bersedia. Tuan Yang, keluarga kekaisaran adalah senior dari tamu terhormat. Jika kamu hanya memintaku untuk menyerahkan orang tersebut dalam satu kalimat, apakah itu terlalu tidak menghormati keluarga kekaisaran? Kaisar sangguan berkata dengan tenang. Karson Lee mengerutkan kening. Di sebelahnya ada Jefferson Lee, yang segera maju selangkah dan berkata dengan marah, putraku mati di tangan Jerry Yang. Apakah menurutmu kaisar masih ingin melindunginya? Kaisar sangguan mencibir, bagaimana putra Jefferson Lee meninggal? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, bukan aku. Jefferson Lee, kenapa tidak jelas siapa kaisar sangguan itu? Tuanku, apa maksudmu? Tatapan Jefferson Lee tiba-tiba menyusut dan dia melihat ke arah kaisar sangguan, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Aku tidak ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal tentang Jefferson Lee yang aku tidak terlalu mengerti. Aku hanya ingin menghormatimu. Kaisar sangguan berkata dengan dingin, apakah sudah jelas bahwa senior Lee tidak ingin mengatakan apapun? Tentu saja, jika senior Lee bersedia, aku bisa memberikan beberapa bukti. Hanya saja aku tidak bisa disalahkan atas aib keluarga Lee. Begitu kata-kata ini keluar, mulut Jefferson Lee bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba merasa sedikit panik di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud kaisar sangguan ketika dia mengatakan bukti. Layakin kematian Jovin Lee ditangani dengan sangat bersih. Dan tidak akan meninggalkan bukti apapun. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan kaisar sangguan, dia merasa sangat tidak yakin. Sebagian besar alasan mengapa mereka berani tampil besar-besaran dalam berurusan dengan keluarga kekaisaran sangguan adalah karena kematian Jovin Lee dikaitkan dengan keluarga kekaisaran sangguan. Jika pelindung aturan muncul, tanggung jawab dapat dilimpahkan kepada keluarga kekaisaran sangguan. Namun jika kaisar sangguan memiliki bukti di tangannya, bukan hanya wajah keluarga Lee yang akan dipermalukan, tapi pelindung aturan juga tidak akan melepaskan keluarga Lee. Huh. Carson Lee tersungkur dan berkata dengan suara dingin tanpa rasa takut, karena kaisar dapat memberikan bukti, maka harus memberikan bukti. Aku juga ingin tahu bagaimana cucuku meninggal dan siapa yang melakukannya. Kali ini giliran kaisar sangguan yang merugi, barusan dia hanya ingin menipu Jefferson Lee dan membuat keluarga Lee takut. Jefferson Lee ketakutan, tetapi Carson Lee tidak takut dan malah memintanya untuk memberikan bukti. Jefferson Lee sadar saat ini dan tiba-tiba terlihat marah, yang mulia, apakah kamu tidak punya bukti? Kalau punya segera keluarkan. Karena pemimpin keluarga Lee menginginkan bukti, aku akan memberikannya kepadamu. Pada saat ini, suara acu tak acu terdengar, dan di mata semua orang, sesosok muda berjalan perlahan ke arah mereka.